Sama Seng Bih, Tidak. Betul, Tidak, 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 Tidak. Sama Seng Bih, Tidak. Sama Seng Bih, Tidak. Sama Seng Bih, Tidak, 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 Tidak. Sama Seng Bih, Tidak, 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 Tanah Garapan, Desa Ampas, Kecamatan Pertusetuan Di seputaran Pesantren Torikat Jadi seperti sama-sama kita ketahui bahwa Tersangka terekam CCTV Dan kemudian viral Alhamdulillah bisa diamankan Jadi berdasarkan informasi masyarakat Anggota langsung menuju ke TKP Selanjutnya berhasil mengamankan si tersangka Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan Ada seng, kabin warna merah 3 lembar Tabung air warna merah jambu Anggota, kunci perlengkapan Untuk melakukan kejahatan Jadi koronologisnya pada hari Selasa tanggal 23 November Sekitar pukul 3.40 Diketahui tidak pidana pencurian terhadap korban Yaitu terhadap korban Yang dilakukan oleh pelaku Abdirahman Yang terjadi di Jalan Merdeka Jermal 15, Tanah Garapan Desa Ampas, Kecamatan Pertusetuan Dimana pada saat itu korban sedang tidur Dan terbangun untuk melaksanakan sholat Lalu pergi ke kamar mandi untuk mengadikan mesin air Ternyata tidak hidup Lalu korban mengecek CCTV Dan terlihatlah seperti dalam rekaman ini Terlalu dinyalakan berat Perlukan sebesar 3 juta dan melaporkan P2 tersebut ke Polsek Covid-19 Pasal yang disangkakan Pasal 363 KWP Hancaman Rokoman 7 tahun terjalan Saat ini kami masih mengembangkan Apakah tersangka dan melakukan di wilayah yang lain Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Hasil apel kejahatannya nanti dibuat? Untuk informasi sementara Katanya buat membeli narkoba Tapi masih akan kami dalami Berkait dengan suplai Ataupun di mana Kita tersangka melakukan pembelian tersebut Untuk sementara Hasil pengakuan tersangka Dia melakukan sendiri Seperti kita sama-sama melihat Di rekaman 7 juta Bahasanya dia melakukannya sendiri